Pada saat duduk di bangku sekolah, kita sering diajari peran kromosom dalam susunan genetik hewan. Yang kita tahu bahwa, jenis kelamin ditentukan sebelumnya oleh kromosom yang diberikan induk ketika sel telur dibuahi. Kromosom XX menghasilkan jenis kelamin betina, sedangkan kromosom XY menghasilkan jenis kelamin jantan. Tapi hal ini tidak berlaku pada buaya dan aligator, karena mereka tidak memiliki kromosom seks. Pada buaya dan aligator, untuk mendapatkan keturunan jantan atau betina, semua itu ditentukan oleh suhu. Diketahui bahwa hormon seks yang berbeda berkembang pada suhu yang berbeda. Selisih 3 derajat Celcius dapat berdampak apakah telur tersebut akan menetas sebagai jantan atau betina. Suhu yang lebih dingin cenderung mendorong produksi hormon betina, sedangkan suhu yang lebih hangat mendorong produksi hormon jantan. Gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Jangan tertipu dengan wajah polos burung ini ya. Burung kecapi memiliki suara yang sulit dipahami dan tidak mudah dikenali. Pada dasarnya, burung kecapi memiliki kemampuan memukau untuk meniru hampir semua suara yang mereka dengar. Ini adalah salah satu burung penyanyi terbesar dan paling keras yang memiliki bakat vokal yang tiada duanya. Hal ini karena siringnya berkembang dengan indah dan terbukti lebih kompleks dibandingkan burung lainnya. Alasan utama mengapa burung kecapi menirukan suara adalah untuk menarik lawan jenisnya. Burung kecapi jantan menjadi penggombal yang handal dan rumit ketika melayu betina. Menyanyikan lagu-lagu terbaik dengan harapan dapat memenangkan hati sang betina. Tidak hanya menyanyi, sang jantan juga berjoget sambil menggoyangkan ekornya yang unik itu. Gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Ulat api adalah ulat yang identik dengan bulunya yang tebal dan berwarna putih atau abu-abu. Namun jangan sampai tertipu dengan bentuknya yang mungil dan berbulu lembut. Ulat ini memiliki duri di punggungnya yang menyengat. Sengatannya semakin parah jika ukuran ulatnya semakin besar. Tingkat keparahan sengatan juga tergantung pada seberapa tebal kulit di area yang disengat. Beberapa orang tersengat telapak kakinya hampir tidak bisa merasakan apapun. Semakin sensitif area tersebut, semakin parah rasa sakitnya. Rasa sakit dari sengatannya seperti luka pisau atau bala panas yang menempel pada kulit. Dalam beberapa kasus, orang melaporkan mengalami sakit kepala mual muntah dan pembekakan kelenjar getah bening di lokasi sengatan. Gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Suara nyanyian burung liar di pagi atau sore hari sangatlah indah dan menenangkan. Sehingga membuat candu dan sulit untuk dilupakan. Tapi suara burung kali ini sangat berbeda. Burung ini bisa menirukan suara dari 20 burung lain. Ditambah, dia bisa mengeluarkan suara unik seperti suara tembakan laser pada film Star Wars atau suara bayi. Kalau kalian tidak percaya, coba saja melihat video ini. Gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Saat membayangkan hyena dan macan tutul berkelahi, sulit untuk mengatakan hewan mana yang akan menang jika mereka berhadapan langsung. Mereka berdua adalah makhluk yang sangat kuat dan berkasa. Namun video ini mungkin akan membuat kalian bisa menyimpulkannya. Terima kasih telah menonton! Gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Nyamuk adalah hewan yang paling banyak membunuh manusia dengan menularkan berbagai jenis penyakit yang berbahaya seperti demam berdarah, malaria, demam kuning, dan masih banyak lagi. Di seluruh dunia, setidaknya ada sekitar 3.500 spesies nyamuk yang sudah diketahui. Dari semua spesies nyamuk tersebut, ada 3 spesies nyamuk yang paling bertanggung jawab dalam penularan penyakit-penyakit itu, yaitu Aedes, Anopeles, dan Culex. Kebanyakan spesies lain tidak menggigit manusia. Menurut sejarawan Timothy C. Wingard, penulis dari buku The Mosquito, A Human History of Our Deadly Predator. Jumlah nyamuk di seluruh dunia saat ini mencapai 110 triliun individu. Dengan begitu, kita bisa mengartikan bahwa ada sekitar 13.000 nyamuk per satu manusia yang hidup di bumi. Jumlah nyamuk yang sangat banyak untuk ditanggung seorang manusia. Gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.